Pendekar yang jilid 29. Bukan. Memangnya kau khusus datang kemari untuk mencari aku benar, ada urusan apa mencari aku suruh kau pulang, pulang? Pulang kemana dari mana kau datang, kesana pula kau pergi. Kuik Tai Lok segera mengerdipkan matanya berulang kali, katanya, apakah kau tidak menginginkan aku pergi ke kuil Yongongbio? Benar kenapa? Sebab tempat itu bukan tempat yang baik? Barang siapa berani kesana pasti akan tertimpa bencana, Kuik Tai Lok segera tertawa. Terima kasih banyak atas petunjukmu, cuma saja kita tak pernah saling kenal, kenapa kau menaruh perhatian yang begitu serius kepadaku jadi kau bersikap keras hendak pergi benar baik, robohkan aku lebih dulu, kemudian melangkahlah dari atas badanku, Kuik Tai Lok menghela napas panjang setelah mendengar perkataan itu, serunya kemudian, Oh, rupanya kau memang sengaja mencari aku untuk diajak berkelahi, orang berkaki tunggal itu tidak berbicara lagi, mendadak dia mengayunkan tangannya, lampu lentera yang berada di tangannya itu segera meluncur ke tengah udara dan persis menancap di atas sebatang pohon itu yang berada di tepi jalan. Kuik Tai Lok segera berseru tertahan, katanya, benar-benar suatu kepandayan yang sangat lihai, dengan mengandalkan kepandayan tersebut, belum tentu aku dapat mengalahkan dirimu bila kau ingin kembali sekarang, masih belum terlambat, kembali Kuik Tai Lok tertawa, katanya, justru karena aku belum tentu bisa merobohkan kau maka aku baru akan menghajarmu, Bila aku sudah mempunyai keyakinan untuk menang, apa menariknya suatu pertarungan pelan-pelan orang berkaki tunggal itu mengangguk, katanya, baik, kau memang punya keberanian, aku tak pernah membunuh orang yang mempunyai keberanian, Paling banter cuma sepasang kakinya saja yang akan ku penggal, aku pun paling banter hanya bisa menghutungi sebuah kakimu saja, karena kau hanya memiliki sebuah kaki belaka jawab Kuik Tai Lok sambil tertawa. Sebenarnya dia bukan seorang yang menyindir orang, sebetulnya dia tak ingin mengucapkan kata-kata yang mencemoh orang lain. Tapi sekarang ia telah menemukan si Bok Peng, si Bung Kuk dan si orang berkaki tunggal ini sebetulnya merupakan suatu komplotan yang telah mempersiapkan jebakan untuk memancingnya masuk perangkap. Sekarang dia sudah hampir terjatuh, tapi perangkap apakah itu, hingga kini masih belum diketahui. Dalam pertarungan ini, musuh berada dalam kegelapan sedang ia berada di tempat yang terang, musuh lebih banyak jumlahnya daripada ia seorang, bagaimanapun juga, sebenarnya hal yang mana merupakan sesuatu yang sama sekali tak adil. Kesempatan buat Kuik Tai Lok memang tidak banyak, sekalipun ia sengaja mengucapkan beberapa kata untuk mencemoh dan membangkitkan kemarahan lawan hal tersebut sebenarnya patut dimaafkan. Paling tidak ia telah memaafkan dirinya sendiri. Betul juga orang berkaki tunggal itu menjadi naik pitam, sambil membentak keras tongkat pendek di tangannya diayunkan ke tubuh Kuik Tai Lok dengan membawa desingan angin tajam. Tongkat pendek itu paling banter 3-4 depa panjangnya, jaraknya dengan Kuik Tai Lok pun paling banter hanya 2-3 kaki. Tapi begitu tangannya diayunkan, tahu-tahu tongkat pendek itu telah tiba di hadapan Kuik Tai Lok. Serangan toyanya itu benar-benar dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Waktu itu Kuik Tai Lok sama sekali tak bersenjata, padahal kekatnya tak mungkin baginya untuk menangkis atau menahan serangan tersebut, terpaksa ia berkelit ke samping. Tapi orang berkaki tunggal itu telah melancarkan serangkaian serangan berantai yang bertubi-tubi, jurus yang satu lebih cepat dari yang lain, sekalipun Kuik Tai Lok tidak melihat asal dari ilmu toyanya itu, namun dia tahu ilmu toyanya yang dipergunakan oleh musuhnya ini pasti mempunyai asal-usul yang besar. Di antara setian banyak jago lihai dalam dunia persilatan, hanya 2 macam orang yang menggunakan toyapendek, pertama adalah pengemis sedangkan yang lain adalah wasyu. Kalau pengemis kebanyakan tergabung dalam perkumpulan kepang, toyapendek yang mereka pergunakan biasanya dinamakan toyata kaupang, konon nama ini mulanya berasal dari seorang pangcu si cia, tapi bagaimanakah cerita yang sebenarnya, mungkin tiada seorang yang pernah melakukan penyelidikan secara serius. Itulah sebabnya ilmu toyanya yang mereka pergunakan disebut ilmu takau panghoat atau ilmu toyanya pengebuk anjing, selain hebat perubahannya juga rumit jurus serangannya, tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar bisa mempelajari ilmu toyanya seperti ini. Jurus serangan yang digunakan orang berkaki tunggal itu bersifat keras dan ganas, di antara perubahan jurusnya tidak terdapat perubahan yang terlalu bagus. Betul Kwik Tai Lok kurang berpengalaman dalam dunia persilatan, namun soal ilmu takau panghoat sedikit banyak pernah juga mendengar orang lain membicarakannya. Sekarang, ia telah melihat bahwa ilmu toyanya yang dipergunakan orang berkaki tunggal itu bukan ilmu takau panghoat. Kalau toh bukan ilmu takau panghoat, berarti pula dia bukan anggota kepang. Kwik Tai Lok memutar biji matanya berulang kali, tiba-tiba ujarnya sambil tertawa, aku sudah tahu siapakah dirimu, kau jangan harap bisa mengelabungi diriku, mendadak permainan toyanya pendek orang berkaki tunggal itu makin melamban, sementara kulit badannya seakan-akan berubah menjadi kaku. Kenapa dia nampak terkejut setelah mendengar ucapan itu? Apakah dia sendiri pun mempunyai suatu rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain? Atau khawatir bila diketahui jejaknya oleh orang lain? Begitu gerakan tangan dari orang berkaki tunggal itu melambat, gerak serangan dari Kwik Tai Lok menjadi bertambah cepat. Sepasang kepalanya dilancarkan meneru-deru bagaikan deruan angin kencang, dia menerobos ke dalam titik kelemahan orang itu membuat permainan toyanya sama sekali tak dapat dikembangkan lagi. Pertarungan antara jago-jago lihai ibaratnya dua orang ahli catur yang sedang berhadapan, asal selangkah membuat kesalahan bisa jadi seluruh permainannya akan buyar. Tiba-tiba saja Kwik Tai Lok melancarkan tiga buah serangan berantai yang ditujukan ke dada dan lambung orang berkaki tunggal itu, namun menanti orang berkaki tunggal itu menangkis jurus serangannya, tiba-tiba dia berganti gerakan dengan mengayunkan tangannya menghantam topi lebar yang dikenakan orang berkaki tunggal itu. Bila dia ingin menghantam kepala orang berkaki tunggal itu, sudah barang tentu hal mana sukar untuk dilakukan. Tapi topi anyaman bambu itu lebar dan besar, apalagi dikala pertarungan sedang berlangsung, siapapun tak akan berpikir untuk melindungi topi lebar yang dikenakannya itu. Begitu topi lebar tersebut terjatuh, maka tampaklah selembar wajah orang berkaki tunggal itu, dia berwajah pucat dengan kepala yang gundul bersih, di atas keningnya terdapat dua belas buah bekas tusukan dupa yang menandakan dirinya sebagai seorang pendeta. Dengan cepat kuik taylok berjumpalitan dan mundur sejauh tujuh dipal lebih, kemudian serunya dengan suara lantang, dugaanku ternyata tidak meleset, kau memang benar-benar seorang hwasyo gundul. Paras muka orang berkaki tunggal itu berubah makin mengenaskan, tiba-tiba ia mendepakan kakinya berulang kali, toyap pendeknya segera meleset ke depan dan menghantam lampu lentrah yang berada di atas ranting pohon liu itu. Seketika itu juga suasana di sekeliling tempat itu berubah menjadi gelap bulita. Bayangan tubuh orang berkaki tunggal itu berkelebat lewat, tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan sana. Kuik taylok yang menyaksikan kejadian itu menjadi agak keheranan, pikirnya, heran, menjadi seorang pendeta atau bukan suatu perbuatan yang takut diketahui orang lain, sekalipun diketahui orang juga bukan suatu hal yang luar biasa, mengapa ia justru tampak kaget bercampur gugup, bahkan jauh lebih tegang daripada buronan yang berhasil dikenali kembali oleh opas. Kuik taylok benar-benar tidak habis mengerti. Tapi sekarang kesulitan yang dihadapinya sudah cukup banyak, tentu saja ia sudah tidak mempunyai kesempatan dan hasrat untuk memikirkan persoalan orang lain lagi. Sesudah tiada orang yang menghalangi jalan perginya, maka dia pun melanjutkan perjalanannya ke depan. Jalan, jalan terus ke depan, mendadak ia saksikan di depan sana terdapat suatu tempat yang memancarkan cahaya lentera. Di bawah sorotan cahaya lentera, tampaklah sebuah kuil yang amat kecil sekali bentuknya. Ia sampai juga akhirnya di kuil Yongong Biyo. Walaupun sudah sampai di kuil Yongong Biyo, tapi siapakah yang memasang lampu dalam kuil itu? Kenapa secara tiba-tiba ia menyulut begitu banyak lampu dalam ruang kuil itu? Si kakek bungkuk, si hwasyo berkaki tunggal ditambah si manusia muka bopeng, bukan saja kera kerja ketiga orang ini amat misterius, asal-usulnya juga sukar ditebak. Kalau dilihat ilmu silat yang mereka miliki, sudah pasti orang itu merupakan jago kelas satu di dunia persilatan. Tapi justru ia belum pernah mendengar tentang mereka, seakan-akan ketiga orang itu sama sekali tak punya nama. Dalam kuil itu disulut tujuh buah lentera, namun tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Kalau toh orang itu menyulut lampu, kalau toh meminta Kuik Tai Lok mencarinya ke sana, kenapa ia sendiri pergi meninggalkan tempat itu? Kuik Tai Lok celingukan ke sana kemari seperti seorang pelancong saja, santai sekali gerak geriknya. Padahal rasa tegang yang menyelimuti hatinya benar-benar tak terlukiskan dengan kata. Manusia bermuka bopeng itu dapat berbuat demikian kepadanya, sudah barang tentu bukan lantaran cuma bermain-main saja. Siapapun tak akan membuang banyak pikiran dan menghamburkan banyak uang hanya bermaksud untuk bergurau saja. Sekarang Kuik Tai Lok tinggal menunggu dia menampakkan diri dan menyebutkan asal-usulnya dan mengutarakan maksud serta tujuannya. Sudah pasti detik-detik itu merupakan saat yang paling berbahaya dan paling mengerikan. Siapa tahu kalau pada saat itulah merupakan detik-detik yang akan menentukan mati hidup Kuik Tai Lok. Menanti memang merupakan suatu kejadian yang paling menyiksa, apalagi ia tidak tahu apa yang sedang dinantikan olehnya. Baru saja Kuik Tai Lok menghela nafas panjang, lentera di atas meja telah padam. Padahal di sana tak ada angin, tapi anehnya kenapa lentera yang sedang bersinar terang bisa padam dengan sendirinya? Kuik Tai Lok mengerutkan dahinya rapat-rapat dan berjalan menghampirinya untuk memeriksa dengan seksama, dengan cepat ia menemukan kalau sebab padamnya lentera itu tak lain karena minyak dalam lentera itu telah mengering. Walaupun lentera itu padam sendiri, tapi di bawah meja seakan-akan ada semacam benda yang sedang bergerak. Tidak tiada hentinya dan gemetar tiada hentinya, Kuik Tai Lok segera mundur tiga langkah ke belakang, kemudian, dengan suara dalam, bentaknya. Siapa di situ tiada jawaban, namun benda yang ada di bawah meja itu gemetar semakin keras, sehingga tirai di belakang meja pun turut bergelombang keras. Tiba-tiba Kuik Tai Lok menerjang ke muka dan menyingkap kain tirai tersebut. Tapi dengan cepat ia menjadi tertegun. Di tempat yang begini gelap, di tempat sepi dan terpencil seperti ini, ternyata di bawah meja senah yang yang sudah kuno dari kuil Yongong Biyo yang misterius, terdapat seorang nona yang berusia 6 atau 17 tahun yang cantik jelita. Gara-gara untuk sampai di situ, entah berapa banyak manusia aneh dan kejadian aneh yang telah dijumpai Kuik Tai Lok, bahkan hampir saja dia pertaruhkan selembar jiwanya. Andai kata di bawah meja itu tersembunyi suatu jebakan yang bagaimanapun bahaya dan mengerikannya, dia pasti tak akan merasa keheranan. Tapi, mimpi pun dia tak mengira kalau orang yang dijumpainya ternyata adalah seorang nona cilik. Nona itu tampak begitu kecil dan ramping, begitu mengenaskan, pakaian yang dikenakan amat tipis dan minim. Sekujur tubuhnya gemetar keras, entah karena kedinginan atau karena ketakutan. Menyaksikan kemunculan Kuik Tai Lok dia gemetar makin keras lagi, sepasang tangannya melindungi dada sendiri dan menyusutkan tubuhnya menjadi satu, sepasang matanya yang jeli memancarkan sinar kaget, takut dan mohon kasihan, dengan susah payah dia mengucapkan beberapa patah kata, ku mohon kepadamu, ampunilah aku Kuik Tai Lok masih berdiri tertegun di sana, entah lewat berapa lama kemudian dia baru bisa berbicara lagi. Siapa kau? Kenapa datang ke tempat ini? Nona cilik itu pucat dia seperti mayat karena ketakutan, katanya dengan suara gemetar, ku mohon kepadamu, ampunilah aku, jelas Nona itu dibikin ketakutan setengah mati sehingga Sukma pun serasa melayang meninggalkan raganya, kecuali dua kata tadi, dia sudah tak dapat mengucapkan kata-kata lain. Kuik Tai Lok menghela nafas panjang, kau tak usah memohon kepadaku, aku bukan datang kemari bukan untuk mencelakai dirimu, Nona cilik itu segera melotot ke arahnya, lewat lama kemudian pelan-pelan dia baru sadar kembali, ujarnya, apakah kau, kau bukan orang itu siapa maksudmu orang yang membelenggu aku di sini tentu saja bukan, jawab Kuik Tai Lok sambil tertawa getir. Masa siapa yang membelenggu dirimu di tempat ini pun tidak kau ketahui aku, aku sama sekali tidak melihat wajahnya, sahut Nona kecil itu sambil menggigip bibir. Lantas, bagaimana kau bisa sampai di sini sepasang metu Nona kecil itu berubah menjadi merah, seakan-akan tiap saat kemungkinan besar akan menangis. Buru-buru Kuik Tai Lok berkata lagi, aku toh sudah bilang, tak nanti akan kuusik dirimu, maka sekarang kau pun tidak usah takut lagi, ada persoalan, dibicarakan pelan-pelan juga tak menjadi soal, kalau dia tidak berusaha untuk menghibur masih mendingan, begitu ucapan tersebut diutarakan, kontan saja Nona cilik itu menutup wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Kuik Tai Lok menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bila ingin membuat Nona cilik yang berusia 6 atau 17 tahun menangis terseduh-seduh, setiap apapun bisa melakukannya dengan segera. Tapi bila menyuruh dia jangan menangis, maka hal ini hanya bisa dilakukan oleh lelaki yang berpengalaman saja. Dalam bidang ini, pengalaman dari Kuik Tai Lok tidak termasuk matang. Oleh sebab itu dia hanya bisa mengawasinya dari samping dengan wajah termangu-mangu. Entah berapa saat sudah lewat, akhirnya Nona itu menghentikan juga isak tangisnya. Kuik Tai Lok segera menghembuskan napas lega, katanya dengan suara yang lembut, masa kau sendiri pun tak tahu bagaimana ceritanya sehingga kau bisa sampai di sini. Nona cilik itu masih menutupi wajahnya rapat-rapat, katanya kemudian dengan lirih, aku telah tertidur nyanyak. Ketika mendusin, secara tiba-tiba tahu-tahu aku telah berada di sini. Setelah kau sadar kembali, apakah di tempat ini tiada orang lain? Bukan saja tak ada orang, bahkan setitik cahaya lemtera pun tak ada, jadi kau yang telah memasang semua lampu di sini. Tempat ini mana gelap, dinginnya setengah mati, aku benar-benar sangat takut. Untung saja di atas meja ku temukan batu api, di atas meja dekat lemtera, memang benar-benar terdapat batu api. Oleh karena itu, kau pun menyulut semua lampu yang berada di sini. Tanya Kuik Tai Lok. Nona cilik itu manggut-manggut. Akhirnya Kuik Tai Lok berhasil juga memahami akan satu hal, tapi tak tahan dia bertanya lagi, tadi, di sini kan tak ada seorang manusia pun, kenapa kau tidak menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri? Sebenarnya aku memang ingin melarikan diri, tapi baru melangkah keluar dari pintu kuliat suasana di luar sana gelap dan dingin. Aku, aku, selangkah pun aku tak berani melangkah keluar sampai kini, tubuhnya masih gemetar keras, namun ucapannya toh bisa juga didengar dengan jelas. Seorang gadis pingitan yang belum pernah keluar rumah, tiba-tiba menemukan tubuhnya berada dalam sebuah kuil bobrok setelah sadar dari tidurnya, belum menjadi gila pun karena ketakutan sudah termasuk suatu kejadian yang aneh. Kuik Tai Lok memperhatikan wajahnya dengan sorot metu yang penuh kasih sayang. Walaupun tangannya masih menutupi wajahnya, namun matanya sedang diam-diam mengintip wajah Kuik Tai Lok lewat celah-celah jari tangannya. Tampaknya Kuik Tai Lok tidak mirip dengan tampang seorang manusia yang jahat, bukan cuma tidak mirip, dia memang bukan. Sebenarnya dia ingin membimbing gadis itu bangun dari kolong meja, tapi baru saja tangannya dijulurkan, dengan cepat dia telah menariknya kembali. Sekalipun wajahnya tampak lemah lembut namun kematangan tubuhnya ternyata cukup menggiurkan hati orang. Pakaian yang dikenakan sebenarnya memang amat minim sekali hingga tampaknya mengenaskan. Apalagi tangannya digunakan untuk menutupi wajah sendiri, sudah barang tentu dia tak dapat menutupi bagian tubuh lainnya lagi. Cahaya lampu masih bersinar dengan amat jelas. Bukan saja Kuik Tai Lok tak berani mengulurkan tangannya, memandang sekejap ke arahnya pun tak berani. Pada saat itulah, lentera yang lain tiba-tiba menjadi padam. Lentera yang ketiga padam lebih cepat lagi, agaknya minyak yang ada dalam lentera tersebut sudah habis semua. Dalam waktu singkat, tujuh buah lentera sudah padam semua. Nona cilik itu menjerit kaget, kemudian menubruk ke dalam pelukan Kuik Tai Lok. Dalam kegelapan, tiba-tiba si Nona cantik yang berbaju minim itu menubruk ke dalam pelukan Kuik Tai Lok. Kejadian ini segera membuat deburan jantungnya dua kali lipat lebih cepat. Dengan cepat dia memperingatkan kepada diri sendiri, kau adalah manusia, bukan binatang. Jangan sekali kau memancing dalam air keruh, jangan sekali-kali kau lakukan perbuatan itu, bukan cuma tak boleh dilakukan, untuk dipikirkan saja tak boleh, kalau tidak bukan saja kau akan malu terhadap diri sendiri, juga malu terhadap Pian Jit. Dalam hatinya dia berusaha keras untuk memperingatkan diri sendiri, sambil selalu pula mengendalikan diri, tapi banyak bagian tubuh seorang manusia yang tak mungkin bisa dikendalikan semua dengan sebaik-baiknya. Salah satu di antaranya adalah hidung. Bau harum gadis perawan yang aneh dan khas serta bau harum rambut yang terhembus lewat, mengikuti dengusa napasnya menerobos masuk ke dalam hatinya. Ini ditambah pula dengan tubuh yang lembut, halus dan hangat yang berada dalam pelukannya apalagi di ruangan yang gelap. Gulita seperti itu, betul-betul mendatangkan suatu perasaan yang aneh sekali. Jangan manfaatkan kesempatan di kamar gelap, ucapan ini kedengarannya memang amat sederhana, namun dalam kenyataannya hanya orang yang pernah mengalami keadaan seperti itu saja yang mengetahui bahwa keadaan tersebut sebetulnya tidak mudah. Kuitailok bukan seorang nabi, bukan seorang dewa, kalau dibilang dia sama sekali tidak terpengaruh oleh keadaan ini boleh dibilang bohong. Tapi ada suatu ada kekuatan yang jauh lebih besar lagi yang membuat dia mampu untuk mengendalikan diri. Kekuatan tersebut bukan ajaran agama adat atau kesopanan, juga bukan lain-lainnya, melainkan rasa cintanya yang tebal dan mendalam terhadap Pianjit. Dia sama sekali tidak mendorong tubuh nona cilik itu. Dia tidak tega berbuat demikian. Nona cilik itu melingkar di dalam pelukannya, seperti seekor burung darah yang baru saja mendapat kekagetan yang hebat, kemudian menemukan suatu tempat yang aman. Dengan halus kuikailok merangkul bahunya, lalu berkata dengan suara lembut, kau tak usah takut, mariku antar kau pulang ke rumah, sungguh tentu saja sungguh, bahkan sekarang juga aku mau mengantar kau pulang, tapi, di tengah malam buta begini kau datang kemari sudah pasti ada urusan penting yang hendak dikerjakan, mana boleh kau kesampingkan persoalanmu dan malahan hendak mengantarku pulang diam-diam. Kuikailok menghela nafas panjang. Bukan suatu yang gampang baginya untuk mencapai tempat tersebut, bila ia disuruh berlalu dengan begitu saja, sebetulnya dia merasa sangat tidak rela. Siapa tahu kalau si orang bermuka bopeng itu akan datang, setiap waktu, siapa tahu kalau setiap saat dia bakal memperoleh kabar berita dari Yanjid. Tapi sekarang, tampaknya dia sudah tidak mempunyai pilihan lain lagi. Ditepuknya bahu nona cilik itu, kemudian ujarnya, sekarang Fajar sudah hampir menyingsing bila orang tuamu mengetahui kalau kau lenyap, hati mereka sudah pasti akan sangat cemas. Bila orang lain tahu kalau semalaman kau tidak pulang, entah berapa banyak kata iseng yang bakal mereka lontarkan, sekarang usiamu masih kecil, mungkin belum kau ketahui sampai di manakah mengerikannya kata-kata iseng tersebut, tapi aku tahu dengan jelas. Kata-kata iseng macam begitu selain dapat merusak nama baik seseorang, bahkan akan menghancurkan pula seluruh kehidupannya. Berpikir sampai di sini, Kuik Tai Lok semakin bulatkan tekadnya, dengan cepat ia berseru, oleh sebab itu, sekarang juga aku harus menghantarkanmu pulang ke rumah, mendadak nona cilik itu memeluknya erat-erat, sampai lewat lama kemudian, dia baru berbisik lembut, kau sungguh baik sekali, belum pernah ku jumpai orang sebaik dirimu itu. Rumahku berada di dalam gang kecil di depan sana, belok ke kanan rumah ketiga, di depan pintu yang tumbuh pohon liunya itu, gang itu amat tenang dan sepi. Sinar terang baru saja muncul di ufuk sebelah timur dan menyinari embun yang berada di atas ubin hijau. Kuik Tai Lok berbisik lembut, mereka pasti belum tahu kalau kau telah lenyap, dapatkah kau menyusup masuk ke dalam tanpa sepengetahuan mereka nona cilik itu manggut-manggut. Aku bisa masuk lewat pintu belakang, kamarku beradu di sebelah sana, katanya. Lebih baik kau tidur di kamar lain saja, lebih baik lagi jika mencari seorang pembantu setengah umur untuk menemani kau tidur. Setelah berpikir sebentar, dia menambahkan, dua malam berikutnya bisa saja aku menengokmu dari sekitar tempat ini, siapa tahu aku pun bisa membantumu untuk menyelidiki siapa gerangan orang yang telah melarikan dirimu itu. Sinar matuhari fajar yang memancar dari ufuk timur, sudah menyinari butiran keringat-keringat di atas wajahnya, butiran keringat itu berkilat seperti butiran mutiara. Di atas wajahnya pun seakan-akan tampak cahaya berkilauan. Nona cilik itu mendengarkan kepalanya memperhatikan wajahnya, tiba-tiba ia berkata, kenapa kau tidak bertanya siapa namaku? Apakah kau sudah tak akan datang lagi untuk menengok diriku? Quik Tai Lok tertawa paksa, sahutnya dengan lembut, aku hanya seorang gelandangan, lagi pula seorang yang sangat berbahaya, bila kau sampai melakukan hubungan denganku, sudah pasti banyak orang yang akan membicarakan kita berdua, aku tidak takut seru Nona cilik itu cepat. Tapi aku takut, apa yang ditakuti seru si Nona sambil mengedipkan matanya berulang kali. Quik Tai Lok tidak menjawab, kembali dia menepuk bahunya sembari berkata, selanjutnya kau bakal tahu apa yang sesungguhnya kau takuti, sekarang cepat-cepatlah kembali ke kamarmu dan tidur baik-baik, paling baik lagi bila kau dapat melupakan kejadian yang kau alami pada hari ini, Nona cilik itu menundukan kepalanya rendah-rendah, lewat lama kemudian dia baru berkata lembut, setelah keluar dari bang ini, paling baik kalau kau berbelok ke kanan saja, mengapa Nona cilik itu tidak menjawab pertanyaannya, mendadak ia mendungakan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Kau benar-benar seorang yang baik, orang baik selamanya tak pernah kesepian, Fajar telah menyingsing. Fajar di permulaan musim panas terasa amat segar, tapi ketika angin berhembus lewat, maka terasa hawa dingin yang mencekam. Tapi perasaan quick tailock terasa hangat dan nyaman. Sebab dia tahu bahwa dirinya sama sekali tidak merugikan orang lain, tidak merugikan sahabat-sahabat yang baik kepadanya, juga tidak merugikan diri sendiri. Siapapun itu orangnya, bila ia dapat berbuat demikian pula, maka hal tersebut boleh dibilang tidak gampang. Dia mendungakan kepalanya sambil melemaskan pinggang, kemudian menghembuskan napas panjang. Hari ini benar-benar hari yang panjang setiap kejadian yang dialaminya hari ini, hampir boleh dibilang semuanya merupakan peristiwa yang sama sekali di luar dugaan. Si manusia bermuka bopeng yang misterius, si kakek bungkuk yang tiba-tiba lenyap di balik kegelapan, si hwasyo berkaki tunggal yang berilmu tinggi dan mempunyai asal-usul yang misterius, serta si nona kecil yang menyenangkan tapi mengenaskan itu. Kehadiran serta kemunculan orang-orang itu, boleh dibilang semuanya jauh di luar dugaannya. Dia pun telah mengalami banyak marah bahaya, menerima banyak kemangkelan dan rasa mendongkol, namun tak setitik berita pun tentang yang jit yang berhasil diperolehnya. Namun dia sudah mendapatkan suatu hasil yang lumayan. Sekalipun dia tidak mengharapkan balas jasa dari orang lain terhadap perbuatannya yang telah dilakukannya, namun hatinya terasa begitu hangat dan gembira. Orang baik selamanya tak akan kesepian, orang yang berbuat kebajikan akan selalu memperoleh rejeki. Setelah keluar dari gang ini, lebih baik kau belok ke kanan, Kuik Tai Iok tidak mengerti kenapa dia diminta untuk berbuat demikian, tapi dia toh belok juga ke sebelah kanan. Dengan cepat dia menemukan sebuah kejadian yang aneh sekali. Fajar telah menyingsing. Kabut pagi baru saja menguap dan menyelimuti sebuah jalanan yang berbatu. Jalan itu amat sempit. Kuik Tai Iok berjalan maju menuju ke lorong itu dan belok ke kanan, dengan cepat dia menemukan sebuah gedung yang terasa amat dikenal olehnya. Artinya dia pernah berkunjung ke gedung itu. Tapi dalam kota tersebut hampir boleh dibilang tidak seorang manusia pun yang dikenal, apalagi gedung rumah kediaman yang pernah dikenal olehnya. Tapi, dengan cepat dia menjadi teringat kembali, rupanya gedung itu tak lain adalah gedung yang diterobosinya ketika sedang mengejar si manusia muka bopeng pagi tadi. Sekarang, di dalam gedung itu sudah tidak nampak cahaya lentera lagi. Sang suami yang kurus berwajah kuning itu apakah sedang melakukan pekerjaan yang membuatnya menjadi kurus dan berwajah kekuning-kuningan itu? Sebenarnya Kwik Tai Lok memang berniat untuk melakukan penggeledahan dalam gedung itu bila malam telah tiba dan mencoba untuk memeriksa apakah si bopeng akan muncul di situ. Tapi sekarang niat tersebut harus diurungkan. Dia maju lagi ke depan, kemudian berbelok ke sana. Jalanan dalam lorong itu beralaskan batu hijau yang diatur sangat rapi, kelihatannya jauh lebih bersih dan rapi daripada ganggang yang lainnya. Sekarang Fajar telah menyingsing, ternyata dalam gang tersebut masih ada beberapa buah lampu yang dipasang. Ketika ia membaca tulisan yang berada di antara dua buah lentera, sepasang matanya segera bersinar terang. Liu Xiangwan, ternyata tempat tinggal nona BWLan letaknya juga berada di dalam lorong tersebut. Cuma sayang saat ini bukan saat yang paling tepat untuk mencari kesenangan, mungkin saja lengan nona BWLan yang halus masih menjadi alas kepala orang lain. Sekalipun Quick Tai Lok adalah seorang lelaki yang suka bermain perempuan, tentu saja dia enggan merusak suasana kegembiraan orang lain dalam keadaan seperti ini. Tapi dalam hati kecilnya seakan-akan telah timbul suatu perasaan yang istimewa, seakan-akan seorang penyair yang tiba-tiba tertarik oleh sepatah kata dalam syairnya. Dia berjalan lebih cepat lagi, lalu berbelok pula ke sebelah kanan. Tempat itu berada di tepi jalan raya, setelah menelusuri jalanan itu sejauh beberapa puluh langkah, dia telah tiba di toko penjual bahan makanan tersebut, juga menyaksikan papan nama WE Peng Tzu yang berada di seberang jalannya. Di tepi jalan terdapat beberapa buah bangku yang terbuat dari batu, Quick Tai Lok duduk di atasnya dan termenung. Seandainya tempat tinggal dari nona kecil itu disebut sebagai deretan pertama. Kemudian tempat tinggal serasang suami istri itu dianggap deretan yang kedua. Deretan rumah dari sarang pelacuran Liu Hiang Wan disebut deretan ketiga. Selanjutnya warung penjual bahan makanan itu sudah pasti merupakan deretan keempat. Keempat deret rumah itu sudah pasti semuanya mempunyai hubungan yang erat dengan si manusia bermuka boh peng itu. Seandainya si manusia yang bermuka boh peng itu tidak menyuruhnya ke kuil Yongong Bio, mana mungkin bisa berjumpa dengan nona cilik itu? Peristiwa ini sebetulnya hanya satu kebetulan. Ataukah memang sengaja diatur demikian? Kenapa nona cilik itu meminta kepadanya lebih baik belok ke kanan setelah keluar dari geng tersebut? Mungkin karena dia mengetahui suatu rahasia yang tidak leluasa untuk diutarakan maka dia baru memberi petunjuk kepadanya. Benarkah ia sengaja bersembunyi di bawah meja, sengaja berbuat sesuatu agar jejak diketahui oleh Quick Tailok? Apakah semua ini peristiwa ini merupakan suatu rencana yang sengaja diatur oleh si boh peng? Dia berbuat kesemuanya itu sebetulnya karena apa dan apapula tujuannya? Quick Tailok segera bangkit berdiri dan sekali lagi berjalan menelusuri semua jalanan yang baru saja dilewatinya. Ternyata keempat baris rumah itu tak lebih membentuk suatu posisi segi empat. Di jalanan kota manapun juga, rumah yang berada pada deretan depan pasti akan saling menempel dan bertolak belakang dengan deretan rumah yang ada di belakangnya. Tapi kenyataannya sekarang, deretan rumah pertama dengan rumah deretan ketiga sama sekali tidak saling bersinggungan, malahan di antara kedua deret bangunan itu terdapat suatu jarak yang cukup lebar. Demikian pula keadaannya dengan deretan rumah kedua dengan keempat, di antaranya terdapat suatu jarak yang amat lebar. Atau dengan perkataan lain, di tengah-tengah lingkaran rumah yang dikelilingi keempat deret rumah itu pasti terdapat sebuah tanah kosong yang cukup luas. Mendanda Quick Tailok merasakan jantungnya berdebar amat keras. Keempat deret rumah itu sengaja dibangun macam ini, apakah dibalik kesemuanya itu tidak terdapat sesuatu alasan yang tertentu untuk memperoleh jawaban, hanya ada satu macam care yang bisa dilakukan. Quick Tailok segera melejit ke udara dan melayang naik ke atas atap rumah toko penjual bahan makanan itu. Bagian depan gedung penjual bahan makanan itu merupakan toko, di belakangnya terdapat sebuah halaman. Di kedua belah sisi halaman merupakan deretan kamar, agaknya tempat tidur pemilik toko itu, sedang di bagian belakang adalah gudang tempat menimbun barang. Ke belakang lagi sana, sebenarnya tidak seharusnya ada rumah lainnya, sebab menurut keadaan pada umumnya, tempat itu merupakan bagian dari bangunan rumah pendeta lain. Kini Quick Tailok sudah berada di atas rumah bangunan terakhir dari toko penjual bahan makanan itu, benar juga, dia segera menemukan di tengah-tengah antara keempat deret bangunan rumah yang berbentuk segi empat itu, betul-betul masih terdapat gedung lain. Keempat deret bangunan rumah yang berada di empat penjurunya seakan-akan merupakan dinding pekarangan yang di empat penjuru serta mengelilingi gedung tadi, itulah sebabnya gedung itu tidak mempunyai jalan lewat juga tidak memiliki pintu gerbang. Di kolong langit, mana ada orang yang membangun rumahnya dalam keadaan seperti ini? Bila gedung di tengah tersebut dilewati maka kita akan sampai di tempat tinggal serasang suami istri itu, yakni bangunan rumah yang berada pada deretan kedua. Bila mana tidak diperhatikan dengan seksama, siapapun akan mengira kalau rumah tersebut berhubungan langsung dengan rumah lain, sekalipun ada orang yang berjalan malam lewat di sana, mereka pun tak akan menemukan keandahan dari rumah ini. Tapi sekarang, Quick Tailok telah menemukannya. Jangan-jangan pemilik rumah itu adalah si Burik. Untuk membangun rumahnya di tempat semacam ini, tentu saja banyak tenaga yang dibutuhkan dan banyak uang yang dihamburkan, tapi apakah tujuannya? Jangan-jangan dia seperti juga si Hwasyo berkaki tunggal, mempunyai rahasia yang tak boleh diketahui orang lain? Ataukah karena dia lagi menghindarkan diri dari pengejaran musuh-musuhnya yang tangguh, maka terpaksa ia membangun sebuah rumah yang tersembunyi sekali letaknya? Gedung itu memang terletak paling tersembunyi, belum pernah ia jumpai bangunan yang tersembunyi seperti ini, akan tetapi, mengapa pula mereka biarkan Quick Tailok menemukan rahasia ini tanpa sengaja? Kalau ia tidak membocorkan sendiri jejaknya, sudah pasti Quick Tailok tak akan menemukan tempat ini. Berpikir pulang pergi, Quick Tailok merasa makin dipikir persoalan ini bukan saja semakin aneh dan penuh kemisteriusan, lagi pula ruat sekali. Hanya ada satu kerus saja untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, yakni melompat turun ke bawah. Di antara gudang bahan makanan dan gudang tersebut dipisahkan oleh sebuah dinding pekarangan yang tinggi, di balik pekarangan terdapat sebuah kebun bunga yang sempit dan memanjang. Sekarang bunga-bunga mekar, akan tetapi di Fajar itu menyiarkan bau harum yang semerbak. Setelah melewati kebun sempit yang memanjang, sampailah diadi sebuah serambi yang panjang, cahaya seng surya di Fajar itu menyoroti lantai rumah yang bersih tanpa debu. Suasana di sekeliling tempat itu amat sepi, tak kedengaran sedikit suara pun. Bahkan angin pun tak dapat berhembus sampai ke situ. Semua kemurungan, budi dendam, kegembiraan, kesedihan, kemarahan dalam alam dunia seakan-akan sama sekali terpisah dari tempat itu. Hanya manusia yang berperasaan tenang bagaikan air saja yang dapat berdiam di sini, baru pantas untuk mendiami tempat ini. Manusia buik itu bukan manusia semacam itu, jangan-jangan kuik Tailok salah melihat, salah berpikir, hampir saja dia tak tahan untuk mundur kembali dari sana. Tapi pada saat itulah, dia menyaksikan seseorang berjalan keluar dari ujung serambi itu. Dia adalah seorang gadis yang cantik jelita, mengenakan baju berwarna putih, tidak memakai bedak, kakinya hanya berkaos putih tanpa sepatu, seakan-akan khawatir kalau langkah kakinya akan mengganggu keheningan di tempat itu. Dia membawa sebuah bokor porselen dan berjalan menelusuri serambi panjang itu tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Seandainya ia tidak berpaling secara tiba-tiba dan mengerling sekejap ke arah kuik Tailok, hampir saja kuik Tailok tidak mengenalinya kembali. Ternyata gadis yang halus, berdandan sederhana dan lemah lembut ini tak lain adalah nona bewe Elan yang dijumpainya dengan dandanan seperti siluman beberapa waktu berselang. Dia hanya berpaling dan memandang sekejap ke arahnya, walaupun dengan jelas menjumpai kehadiran kuik Tailok di sana, tapi seakan-akan pula tidak melihatnya, kembali kepalanya tertunduk, pula dengan tenangnya melanjutkan perjalanan ke depan. Hampir saja kuik Tailok berteriak hendak memanggilnya. Tapi untung saja hal ini segera diurungkan, sebab ia tak berani berteriak-teriak di tempat ini, khawatir kalau sampai mengganggu ketenangan di sana. Dia hanya berdiri tertegun di situ sambil mengawasi tak berkedip. Wee Elan telah mendorong sebuah pintu dan berjalan masuk, ia tidak berbicara ataupun menimbulkan suara apa-apa. Gedung itu masih tetap sepi, tidak kedengaran suara, tiada pula sesuatu gerakan apa-apa. Tempat ini sudah jelas merupakan tempat terlarang yang tidak memperkenankan orang lain untuk memasukinya, dengan jelas kuik Tailok berdiri tegak di sana, tapi justru tak ada orang yang memperdulikannya, seakan-akan di tempat ia sedang berdiri itu tiada kehadiran dirinya, atau seakan-akan dirinya bukan dianggap sebagai manusia. Sesungguhnya siapakah yang berdiam dalam gedung itu? Apapunlah maksud dan tujuan mereka terhadap dirinya? Kuik Tailok termanggu-manggu untuk beberapa saat lamanya, mendadak ia maju ke depan lalu menelusuri serandi tersebut dengan langkah lebar. Perduli manusia kek, setan kek yang menghuni dalam gedung itu, pokoknya dia harus memeriksanya sendiri. Tapi baru selangkah dia maju, cepat-cepat kakinya ditarik kembali. Ia telah melihat lumpur di atas kakinya. Permukaan lantai pada serandi ruangan itu bersih dan berkilat seperti cermin, bila harus diinjak dengan kaki berlumpur seperti itu bukan saja ia merasa tak tega, bahkan merasa agak kerikuh. Cepat-cepat sepatunya yang penuh lumpur itu dilepas, kaos kakinya masih bersih, meski agak bau, ia tidak memperdulikan persoalan-persoalan semacam itu. Maka dia pun melanjutkan perjalanan ke depan, mendorong pintu ruangan tersebut. Ternyata ruangan itu kosong melompong apapun tak ada di sana, tiada pembaringan, tiada meja kursi, tiada perabotan yang lain, juga tak ada di bubarang sedikitpun. Di atas tanah tampak rumput kering yang amat tebal, di atas rumput kering itu diberi sebuah spray berwarna putih, seorang sedang berbaring di sana. Ruang itu penuh dengan bau obat, rupanya orang itu sudah mendapat penyakit yang parah. Kuik Tai Lok sama sekali tidak melihat paras mukanya, sebab nampak seorang gadis berbaju putih yang berambut panjang sedang berlutut di sisinya dan pelan-pelan menyeduh obat di tangan Bue Eilan dan menyuapi orang itu. Kuik Tai Lok juga tak berhasil melihat wajah gadis itu, sebab dia berada dalam posisi membelakanginya. Hanya Bue Eilan yang sedang berdiri menghadap ke arahnya, bahkan walaupun dengan jelas ia menyaksikan pemuda itu mendorong pintu dan berjalan masuk, tapi mimik wajahnya justru tidak menampilkan perubahan apa-apa, seolah-olah dia tidak menganggap dirinya sebagai manusia hidup. Kuik Tai Lok merasakan jantungnya berdebar keras, kalau boleh dia ingin menyerbu ke dalam, menarik rambutnya dan bertanya kepadanya apakah matanya berada di atas kepala? Tapi suasana dalam gedung itu benar-benar teramat hening, sedemikian heningnya seperti berada di kuil yang suci saja membuat orang tak berani sembarangan bertingkah di sana. Hampir saja Kuik Tai Lok tidak tahan untuk mengundurkan diri kembali dari sana. Orang yang hendak dicarinya tidak berada di sana apalagi suasana semacam itu paling mendatangkan perasaan tak enak baginya. Siapa tahu, pada saat itulah si Nona berbaju putih yang berambut panjang itu telah berseru dengan suara dalam, cepat masuk, tutup pintu rapat-rapat, jangan biarkan angin berhembus ke dalam, kalau didengar dari nada ucapan tersebut seakan-akan ia sudah tahu akan kehadiran Kuik Tai Lok sebagai keluarganya sendiri, dia pun seakan-akan telah menganggap Kuik Tai Lok sebagai keluarganya sendiri. hampir saja Kuik Tai Lok merasakan jantungnya berhenti berdetak. Bagaimana tidak? Sudah jelas suara itu adalah suara dari Yanjit. Tak ada orang yang bisa membayangkan betapa besarnya keinginan pemuda itu untuk memandang wajahnya. Mungkinkah gadis berbaju putih berambut panjang yang berada di hadapannya sekarang adalah Yanjit? Pintu telah ditutup rapat-rapat. Tapi Kuik Tai Lok masih berdiri mematung di sana, matanya terbelalak lebar-lebar, ia sedang mengawasi gadis berbaju putih itu tanpa berkedip. Apa yang bisa dilihat olehnya hanya bayangan punggungnya. Bayangan punggungnya langsing dan kurus, rambutnya hitam pekat dan terurai di sepanjang bahunya. Kuik Tai Lok menggenggam tangannya kencang-kencang, mulutnya terasa mengering, jantungnya melompat-lompat seperti akan melompat keluar dari rongga dadanya. Dia ingin sekali menerjang ke depan, menarik bahunya agar dia memalingkan kepalanya. Namun ia tak dapat berbuat apa-apa, dia hanya bisa berdiri mematung di situ. Sebab dia tak berani, tak berani mengganggu ketenangan tempat itu, tak berani menodai kesucian tempat tersebut, lebih-lebih lagi tak berani mengusik dia. Akhirnya si sakit itu telah menghabiskan obat dalam mangkuk dan berbaring kembali. Sekarang Kuik Tai Lok sudah dapat menyaksikan rambutnya yang telah memutih itu, namun belum sempat menyaksikan raut wajahnya. Dia masih berlutut di sisinya, pelan-pelan meletakkan mangkuk ke tanah, menarikan selimut dan menutupi badannya, jelas terlihat betapa kasih sayang dan hormatnya gadis tersebut terhadap si sakit. Seandainya Kuik Tai Lok tidak melihat kalau rambutnya telah memutih semua, sudah pasti tidak akan merasa cemburu sekali. Siapakah kakek itu? Mengapa gadis itu begitu sayang dan penuh perhatian kepadanya? Terdengar kakek itu terbatuk-batuk, setelah itu tiba-tiba bertanya, apakah dia telah datang gadis berbaju putih itu manggut-manggut? Suruh dia kemari kata kakek itu lagi. Walaupun suaranya parau dan lemah akan tetapi membawa kewibawaan yang besar sekali, membuat orang terasa tak berani membantahnya. Pelan-pelan akhirnya gadis berbaju putih itu berpaling juga. Akhirnya Kuik Tai Lok dapat melihat rot wajahnya. Pada detik itu juga, dia merasa semua benda yang berada di dalam jagad ini seakan-akan telah terhenti dan musnah. Pada detik itu juga, dia merasa di alam semesta yang lebar ini seolah-olah hanya terdapat mereka berdua, dua pasang mata. Yan Jit Yan Jit, Kuik Tai Lok berpekik dalam hatinya, sementara air matanya jatuh bercucuran dengan amat gerasnya. Teriakan itu tanpa suara, tapi gadis itu seakan-akan dapat mendengarnya dan hanya dia pula yang dapat mendengarnya. Butiran air metu telah membasahi pula sepasang metu darah itu. Setelah melalui suatu penderitaan yang berat, akhirnya ia berhasil menemukan kembali gadis itu. Dalam keadaan demikian, bagaimana mungkin air matanya tidak bercucuran? Dari mana kau bisa tahu air metu kesedihan? Ataukah air metu kegembiraan? Tapi akhirnya dia menahan leluhan air matanya. Kecuali gadis itu, dia tak ingin orang lain turut menyaksikan air matanya bercucuran. Tapi ia tak tahan untuk tidak melihat wajahnya lagi. Wajah gadis itu sudah bukan wajah yang tiga bagian membawa kelincahan, serta tiga bagian membawa kebinalan lagi. Raut wajahnya sekarang hanya tinggal pancaran rasa cinta yang sejati. Wajahnya sekarang sudah bukan wajah yang meski kotor namun gagah, segar dan penuh dengan kegembiraan lagi. Wajahnya sekarang adalah wajah yang pucat, lesu dan begitu cantiknya hingga membuat hati orang hancur luluh. Jelas dia sendiri pun telah mengalami banyak percobaan, banyak siksaan dan penderitaan. Satu-satunya yang tidak berubah adalah sepasang matanya. Sepasang matanya masih nampak begitu jeli, begitu keras dan teguh. Tapi, apa sebabnya ia menundukkan kepala? Apakah air matanya sudah tak tahan untuk meleleh keluar? Kakek itu kembali berbatuk-batuk pelan. Akhirnya ia menyek air matanya secara diam-diam, mengangkat kepalanya dan menggapai ke arah Kwik Tailok. Kau kemarilah dia berbisik. Sepasang matu Kwik Tailok masih menatap wajahnya tak berkedip, seakan-akan kena dihipnotis saja, selangkah demi selangkah dia berjalan maju ke depan. Untuk kesetian kalinya gadis itu menundukan kepalanya, tipinya seakan-akan berubah menjadi merah padam, masih seperti orang yang sedang mabuk oleh arak. Dulu, paras mukanya seringkali berubah pula menjadi merah padam, tapi Kwik Tailok belum pernah menaruh perhatian ke sana. Ada kalanya paras muka lelaki pun dapat berubah menjadi merah padam. Sekarang Kwik Tailok baru sadar, ia membenci kepada diri sendiri, dia ingin menampar pipi sendiri sebanyak 8-90 kali. Dia benar-benar tidak habis mengerti, mengapa dirinya begitu tolol, mengapa dia tak dapat melihat kalau dirinya adalah seorang perempuan. Tiba-tiba kakek itu menghela nafas dan berkata lagi. Suruh dia lebih mendekat agar aku dapat melihat wajahnya dengan lebih jelas Kwik Tailok tidak mendengar apa-apa. Sekarang, kecuali memandang ke arah gadis itu dia sudah tidak mendengar apa-apa lagi. Yan Jit menggigit bibirnya kencang-kencang, kemudian berseru. Sudah kau dengar belum perkataan dari ayahku? Kwik Tailok menjadi tertegun, kemudian serunya, dia, dia orang tua adalah ayahmu Yan Jit mengangguk. Kwik Tailok segera maju lebih mendekat, dia boleh saja tidak menghormati orang lain, boleh saja tidak menuruti perkataan orang lain, tapi ayah Yan Jit tentu saja merupakan suatu pengecualian. Kakek itu dapat melihatnya, dia pun dapat melihat kakek itu. Lagi-lagi ia menjadi tertegun. Di dunia ini terdapat banyak macam manusia, karena itu terdapat pula banyak ragam raut wajah. Ada yang berwajah lonjong, ada yang berwajah bundar, ada yang berwajah tampan, ada yang berwajah jelek, ada yang berwajah cerah dan segar, ada pula yang berwajah cemberut seakan-akan setiap orang di dunia ini hutang tiga laksa tahil perak kepadanya dan tidak bayar. Kwik Tailok sudah pernah melihat banyak orang, juga lihat banyak ragam raut wajah manusia. Tapi belum pernah ada menyaksikan raut wajah semacam ini. Atau lebih tegasnya lagi, wajah orang ini sudah tak dapat dibilang wajah manusia lagi, tapi lebih mirip sebagai sesosok tengkorak hidup. Di atas wajahnya yang persegi lonjong, kini tinggal kulit pembungkus tulang belaka, seolah-olah sama sekali tak berdarah daging lagi. Tapi di kedua belah sisi sebuah codet golok yang memanjang, justru tumbuh daging yang merekah. Yang paling menakutkan justru adalah bekas bacokan goloknya itu. Dua buah bacokan golok tersebut membentuk tanda salib di atas wajahnya, yang di sebelah kiri mulai dari ujung mata melewati hidung sampai ke bibirnya. Sedangkan yang di sebelah kanan dari jedat kanan memapas tulang hidung dan mencapai ke telinga. Oleh karena itu, dari lembaran wajah tersebut sukar sekali untuk menemukan bekas hidungnya lagi, yang tersisa hanya sebuah matanya saja. Sebuah mata yang setengah terpejam. Bekas bacokan golok itu sudah merapat, entah bekas yang ditinggalkan berapa tahun berselang, namun daging yang merekah di kedua belah sisi bekas bacokan itu justru berwarna merah merekah. Codet yang berbentuk salib, menghiasi wajah yang kurus kering berwarna putih pucat hal ini membuat tanda itu semakin menyala, seperti lagi terbakar saja, bagaikan tanda dari setan iblis di neraka. Padahal hakikatnya kakek itu seperti lagi hidup di dalam neraka. Kwik Tai Lok merasakan napasnya seakan-akan hendak berhenti. Dia tak tega, dia tak berani memandang wajah itu lagi, tapi dia pun tak dapat menghindarkan diri. Bahkan wajahnya tidak menunjukkan perasaan muak atau takut barang sedikit pun jua karena kakek ini adalah ayah kandung Yanjid. Kakek itu pun sedang memandang ke arahnya dengan mempergunakan matanya yang setengah terpejam itu. Lewat lama kemudian dia baru menegur dengan suara lemah, kau kah yang bernama Kwik Tai Lok benar, kau adalah sobat karib putriku benar apakah kau merasa wajahku ini tak sedap dipandang? Lagi pula sangat menakutkan Kwik Tai Lok termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, akhirnya dia pun mengangguk. Benar kakek itu pun termenung beberapa saat lamanya, kemudian dari tenggorokannya, berkumandang suara mirip suara orang tertawa, tak heran kalau putriku mengatakan kalau kau ini adalah seorang yang jujur, tampaknya kau memang jujur. Kwik Tai Lok mengerling sekejap ke arah Yanjid, sedangkan Yanjid masih menundukan kepalanya rendah-rendah. Sebaliknya di atas wajah Bue Eilan justru terlintas sekulung senyuman. Kwik Tai Lok turut menundukan kepalanya rendah-rendah, lalu berkata, ada kalanya aku pun tidak terlalu jujur ucapan ini kembali merupakan suatu pengakuan yang jujur. Tiba-tiba dia merasa bahwa berbicara sejujurnya di hadapan kakek ini merupakan suatu care yang paling baik. Benar juga, kakek itu segera manggut-manggut. Betul orang yang tidak jujur jangan harap bisa di sini, orang yang terlampau jujur pun jangan harap bisa menemukan tempat ini. Tiba-tiba dia menghela nafas panjang, kemudian melanjutkan, kau bisa sampai di sini, boleh dibilang suatu perjuangan yang tidak mudah. Benar, benar tidak mudah ucapan tersebut terasa amat menusuk pendengaran Kwik Tai Lok, secara tiba-tiba saja dia merasakan hatinya menjadi kecut. Mengapa Yanjit harus memberikan banyak siksaan dan percobaan kepadanya? Mengapa dia menghendaki agar dia mencarinya dengan bersusah payah? Walaupun kakek itu separuh memejamkan matanya, namun agaknya dia dapat merabah suara hatinya, tiba-tiba dia berkata, suruh mereka pun masuk kemari baik jawab Dwey Elan. Dengan langkah yang tenang dia berjalan ke depan, lalu membuka sebuah pintu yang lain. Di luar pintu telah berdiri tiga orang manusia, dengan langkahnya yang tenang mereka masuk ke dalam. Orang pertama adalah si Burik. Kali ini dia sudah berganti dengan satu setel jubah berwarna putih, begitu masuk ke dalam ruangan dengan tangan terjulur ke bawah ia berdiri di sudut ruangan, sikapnya nampak amat hormat dan takut, seperti seorang budak berjumpa dengan majikannya. Orang yang mengikuti di belakangnya tentu saja si bungkuk itu. Orang ketiga barulah si Hwasyo berkaki tunggal itu. Ketiga orang itu mengenakan jubah putih yang sama, sikap mereka terhadap kakek itu pun amat menaruh hormat. Mereka bertiga sama-sama menundukkan kepalanya, tak sekejap matapun mereka memandang ke arah Kwik Tai Lok. Aku rasa kalian pasti sudah kenal bukan, kata kakek itu kemudian, bersambung jelit ke tiga puluh. Terima kasih telah menonton!